Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin Rabbisrohli sodri wa yasirli amri wahlul muqdata millisani yaqohu qawli amma ba'du Hadratal muhtaramin Para masyaih, para kiai, para habaib Tokoh agama, tokoh masyarakat, para sebuh, bini sebuh Takmir masjid dan musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Termasuk TNI Polri yang saya hormati Segenap pembawa kopi yang saya banggakan Segenap panitia pengajian Dalam rangka tasakuran pembangunan masjid Baitur Rahman Yang saya banggakan Bapak ibu kau muslimin wal muslimat warga masyarakat TNI Polri yang berbahagia TNI Polri yang berbahagia masjid Baitur Rahman TNI Polri yang berbahagia masjid Baitur Rahman Yang tadi sempat turun merupakan tanda cinta dari Allah Bahwa pengajian malam hari ini mendapatkan ridonya Allah Bahwa pengajian malam hari ini mendapat rahmatnya Allah Bahwa pengajian malam hari ini mendapat barokah dari Allah Amin Allahumma amin Bapak ibu yang saya muliakan Orang cerdas itu ialah Orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia Dia bersedekah sampai kaya Bukan kaya baru bersedekah Dia berdakwah sampai alim Bukan nunggu alim baru berdakwah Dan dia datang ke majid sampai tua Bukan nunggu tua baru ke majid Dia beramal sampai ikhlas Bukan nunggu ikhlas baru beramal Yang pertama Orang cerdas itu orang yang meninggalkan dunia sebelum Meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia Karena bagi orang cerdas Dunia bukan tempat tinggal Tapi tempat meninggal Banyak orang yang mengejar dunia mati-matian Sementara dia melupakan akhirat Dunia sementara dia kejar mati-matian Sementara akhirat yang abadi dia lupakan Saya teringat seorang gusdur Ketika dilengsarkan dari presiden Pasukan pembela mati PBM Termasuk saya waktu itu Pengen datang ke Jakarta Untuk mempertahankan tahtanya gusdur Untuk mempertahankan gusdur sebagai presiden Karena saat itu gusdur Diminta mundur oleh Pak Amin Rais Saya bilang Pak Amin Rais lucu Gusdur kok disuruh mundur Maju saja dituntun oleh anaknya Kita tidak terima Mau berangkat ke Jakarta Tapi dengan santainya gusdur mengatakan apa Tidak usah ke Jakarta Kenapa Gusdur mengatakan kepada para Pemujanya Kepada orang-orang yang mencintainya Gusdur mengatakan Tidak usah membela mati-matian Sesuatu yang tidak dibawa mati Dan Bapak Ibu ingat Gusdur keluar dari istana negara Hanya menggunakan celana pendek Hanya pakai kaos Seolah-olah gusdur pengen mengatakan apa Ini cuma dunia Ini hanya dunia Kenapa harus dibela mati-matian Makanya Dalam falsafah Ronggo Warsito Ronggo Warsito itu merupakan murid dari bahasan besari Bahasan besari itu Adik dari mbah saya Namanya Nyaimah Darum Jadi Muhammad Besari Punya anak sembilan Nomor tujuh namanya Kiyai Ilyas Kiyai Ilyas punya anak tiga Yang pertama Nyaimah Darum Yang kedua Kiyai Hasan Besari Ronggo Warsito itu merupakan murid dari Hasan Besari Mau Nyaimah Darum Dari Kiyai Ilyas Nyaimah Darum Punya anak namanya Kiyai Karyonawi Kemudian punya anak namanya Kiyai Jalaliman Punya anak namanya Kiyai Muhammad Boniran Punya anak namanya Kiyai Muhammad Usman Punya anak namanya Muhammad Muradi Punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman Kuyapal karumbahmu Pura Lah yang luar biasa mau saya sampaikan sama orang Adiluweh ini Miftah Maulana Habibur Rahman Punya Bapak Muhammad Muradi Punya Bapak Muhammad Usman Punya Bapak Muhammad Boniran Punya Bapak Kiyai Nyuwon Zewu Kiyai Karyonawi Punya Bapak Kiyai Jalaliman Eh Kiyai Jalaliman baru Karyonawi Nyaimah Darum Kiyai Ilyas Mbah Muhammad Besari Punya Bapak namanya Anom Besari Makamnya di Nganjuk Anom Besari punya Bapak Makamnya di Kediri Siapa? Abdullah Mursad Milo Nyuwon Zewu Berarti getih Kulon itu tasik wonton getih yang Kediri Aku mau ke diri bro Mau ke diri Senajatuh bal-balani kalah terus Angel Kok getih Nggak Rasang guyang guyu kalah kok Tapi kalau deluk nendur panggung kok Kabel lemuh ya Iki lemuh Iki lemuh MC nih lemuh Orang masalah subur nih Ada penelitian di rumah sakit yang mengatakan bahwa Laki-laki yang perutnya besar Manu Ejile Watangnya gede Dibuka sarungnya isi nih Mungkoyo pentil Nah Saat itu Gosdor pengen mengatakan apa? Yang menurut Ronggo Warsito Gosdor itu dijuluki apa? Satrio Lono Topong Rame Wutongi Derijagad Mitru Tronggo Warsito nih Pak Presiden Indonesia itu ada tujuh macam tipe Bukan tujuh orang Tujuh macam tipe Yang pertama Indonesia bakal dipimpin kali presiden yang dijuluki sama Ronggo Warsito Nopo Satrio Apa Pak Karno Lapa Harto nih ku Satrio muktiwi bawa kesandung kesampar Niku Pak Harto Lapa Soekarno nih ku murwa kuncoro Satrio kinunjoro murwa kuncoro Seorang kesatria yang sering dipenjara tapi namanya besar Harum Melonyuunsew Pak Karno kondang Ngalongkok Jenengin jadi jalan Jalan Soekarno Jadi bandara Bandara Soekarno Jadi gelora Gelora Bung Karno Melayu jenengan pengen jenengin diabadikan Dadiowong sing manfaat Kayak Pak Karno Umpak mana MC ini jenengin apa pilih? Ferry Ferry manfaat Pak Karno jadi jenen jalan Dari jenen bandara Ferry minimal Jadi jenen toilet Umpak mana Lumayan loh Ferry Lumayan Sengengpun di Pak Lurah Bar ngising Ngisingnya di Ferry Satrio kinunjoro Sampai di penjara di Benggulu Pak Karno Yang kedua Indonesia akan dipimpin oleh presiden Kata Rongo Warsito Satrio mukti wibawa kesandung kesampar Seorang kesatria yang sangat Terkanyu wibawa Yang sangat sakti berwibawa Mukti wibawa Tapi kesandung Kesandung demo mahasiswa kesampar Jatuh Suharto Di demo Songobolu Pak Harto Nte Muncul presiden ketiga Sinten Satrio jinumput sumelo atur Gawwe Wirang Seorang presiden yang tidak dipilih oleh rakyat Tidak dipilih oleh DPR Jinumput dijumput kalau Pak Harto Sinten Habibi Tapi akhirnya apa yang terjadi? Sumelo atur Gawwe Wirang Gara-gara kebijakan referendum timur-timur Timur-timur hilang Gawwe Wirang Indonesia Kisinan Nomor papat Indonesia akan dipimpin Menurut Rongo Warsito Satrio Pinandito Satrio lelono Topong rame Wutong Nidri Jagad Seorang Satrio yang sering berkelana main ke luar negeri Nguteri Jagad Sinten Gus Dur Apa kepentingan Gus Dur keliling dunia Untuk memberikan keyakinan kepada dunia Bahwa Indonesia baik-baik saja Menurut di luar negeri Tapi Ampun salah paham Kali Gus Dur Untuk Indonesia Yang berkata Yang berkata Lalu Yang berkata Nomor dua Si buta dari kuah hantu Jangan mengerti Yang digindong kali Si buta dari kuah hantu Niko jangan Sinten Ferry oke munyok deng versari ya Salah men salah Sleman kok Jawa Tengah juga tulangmu kurang aduh istimewa gusdur nih saya itu punya banyak kenangan dengan gusdur nah sehingga cengkulah bahas gusdur nih nasi ono empat nih presiden setelahnya tapi mboten kalau terangkini kita on politik bahaya gusdur begitu gusdur di presiden gara-gara sering keluar negeri di demo kali DPR mau di impeachment dimotori oleh Pak Amin Rais maka saya punya keyakinan Pak Amin Rais nih kurai soh jadi presiden mergoku walak karo gusdur nah lakmi turut teori notonegoro presiden indonesia nekumburi neko Soekarno Soeharto Sisulo Bambang Yudhoyono Jokowi Dodo Lapa Amin Rais lah jenengnya ditambahi Oh jadi lucu Amin Raiso Hai Rorati Presiden Hai Raiso ketika kemudian bener-bener DPR mengimpecmen gusdur pasukan berani mati kos kami berangkat enggak karena gusdur paham dengan filosofi dalam kitab taklimul mutalim disitu dikatakan apa ijtihadu kafima duminalaka wataksiru kafima tulibah mingka dalilun alang timah silbasi roti mingka kata Ibnu Atauillah Kuloniku ngefen banget bakal Ibnu Atauillah asakan dari maka kenapa anak saya namanya juga Atauillah Mufti Atauillah sahibul adqiyak maulana habiburrahman jeneng anak Kulon Hai kodowmen ngopo tak uyu anak-anakku dewe singgawi aku dewe Hai apa kata Ibnu Atauillah asakan dari kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan dan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu maksudin apa kata Ibnu Atauillah dunia sudah Allah janjikan dan jaminkan Niki kabeh singg rawuh yakin wisgawa rezeki masing-masing Amin milaukuloniku paling protes lono wong tua anak edi rabi karo cahlanang soleh tapi mergorandi pekerjaan wong tuwone nolak niku salah padahal apa awak murah rumong sorry kolombien awak pokokmu di lamar karo bojomu bojomu tasik kere takkan Danyu ayo mungkin apa bantuan mbak saat Niki lanjut dengan anak edi lamar karo calon mantu nising di takok ke pekerjaan ini nopo solat Hai lambini lambini raper coyok belasan Hai bapak sing lamar go seragam tentara karo polisi wah sobat sing lamar polisi Oke hehehe malah gedini kaya sambung tapi jeningan sing fair nge sambung itu kesalahan pribadi bukan kesalahan lembaga polisi kalau kemudian semua polisi dianggap kaya sambung kulo yura setuju masuk tengok yuk joni konon dan anak polisi mengangkat sekolah diceluhi sambung 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 kan mesak ke Hai milau Pak Kaposek banget ngomong apa-apa AKP orang apa-apa yang penting selamat sampai maaf Pak Kaposek apunnya gilem ngaji karo gusmi tahu anna suya mutu na'ala ma'asu manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan telah Kaposek ngaji iso mati di pas pengajian lumayan tapi lah polisi dolar di pinggir indah lantok yuk mati nih iso tabrak truk kumpah manen Hai jadi sambung itu kesalahan pribadi enggak ada kaitannya dengan Pak Kaposek Pak Kaposek gilem ngaji omologi sambung yura pantes kita tapi kalau suun polisi harus paham bagaimanapun kepercayaan masyarakat hari ini kepada polisi menurun dari 87 persen tinggal 25 persen maka saya minta polisi ingat kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat hari ini masyarakat mengawasi polisi maka saya minta polisi jujur anda jujur saja Pak polisi masyarakat belum tentu percaya apalagi kalau bohong maka saya minta kepolisian jujur ingat jujur itu ada dua jujur ayam sama jujur kacang ijo kenapa bubur bubur itu segini manah nih kalau bubur ala busur itu segini turun itu loh kasur itu semua template itu raimu itu loh opopor orang tua anaknya dilamar orang-orang yang takut eh leh kue wani ngelamar anakku keono majid betul rohman anjar kue tau subuhan apa orang hura ono takoni kue wani ngelamar anakku pekerjaanmu apa gajimu piro padahal jeneng ane kulang golek mantu singapi isubuh mangkata majid betul rohman koono bocah ganteng gelam subuhan neku pantas dipek jadi mantu opo meneh banser buuh hai hai banser gila kurang gawean pengajian nyaman yang kudetak ngadek ngarapi jamaah ini ngopo bok lunggo helak yowes ingat mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu oke itu woman sopul banser ini kalau banser ini aku cinta pak aku ingat aku nih Gus jenengkan lu cinta banser apa tnipolri aku cinta banser soalnya apa tnipolri ini semua anggotanya eskane dilembok kebang banser huraono soalnya apa eskane banser rapayu banser eh ini orang paling ikhlasnya pengen ngangguk seragam untuk meluk pendidikan orang nih seragam ini bayar dewe banser gitu mengangkat pengajian bisik dewe ngatur jamaah ini ngawal kia ini salah salah dikeplai karo komandani eh panitiani lali rokok eh takkan dana ini aku yakin jesokku melebuh surga dikawal kali banser amin banser lah tugasnya survei lokasi jadi sak durungi kia melebuh surga 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 disurvei karo banser surga siap kia ini melebuh bansernya metu meneh tako nih leh kue tau salat mibaytu rahman apa orang kaya sama nih soalnya nombok lah memperkorodonya wis dijamin kali gusti Allah kok jenengan entung nih ini jeru godong gedang orang tau macul, orang tau metu, orang tau dodol dibuka lemung orang mana entung kuru, orang mana apa-apa entung kok setruk jenengan pak lurah? oh gitu oh pak sekcam lorasi di lurah? oh kurumen lorah ya aku orang ngajar lorah jendela wang motengnya gede manuknya cilik kan kurau kuru, manuknya gede lah men orang nak entung kuru ini kurang apa pak lurah? apa mana entung kok setruk? pak lurah tau setruk itu penyakit apa pak lurah? setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja hahaha jadi nyo 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 wis dijamin ke digolai mati-matian gusdur ngeleke jangan membela mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati padahal presiden saat ini wang jadi presiden mau dali kata gusdur takon di tengah acara kick end di Metro TV gusdur anda jadi presiden modalnya apa? dengkul itu pun dengkulnya Amin Rais gusdur lho gusdur kan ramodal pak wang kira nyalo nopo 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 moro moro di calon kee kok tapi nyo 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 jawa coba dua tahun jadi presiden perubahan Indonesia seperti apa? santai sampai nyo 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 saat ini pejabat di demo gusdur sampun sumari diparani digulai berkai kiro kiro lu hebat sing urip nopo sing mati sing mati ini bener nih kok lamun palastro ingpungkasani ora kesasar roh langsukmaning dan kadang Allah suargo manggoni utuh maite uga ulesi supaya kaya gejur utuh maite utuh ulesi dan kadang Allah suargo manggoni caranya peripun digawai uripnya sing ayam mawon sing digulai uripnya jumlahnya tapi berkai milah tenangan pak polisi tongko-tongko kulon anaknya di lamar kalau polisi mantumu siapa? polisi gua gani kok mantumu siapa? tentara tapi begitu anaknya di lamar bah mudin mantumu siapa? mudin polisi ini ku penting jajal sak ngadilwe sewa ngira no polisi maling tok takan dani tentara penting lurah penting sekcam penting modin orang kalah penting kata kon sayi polisi mati sing bungkusopo tentara mati sing bungkusopo modin sekcam mati sing bungkusopo modin terus sanggung yang guyu pak sekcam orang urunan guyu lurah mati sing bungkusopo modin modin mati bungkus jewe di mudin ini mudin biasanya rupanya kaya bandusopo oke aku cintalah kata mbah mudin ini putih pun putih 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 mudin guyu mati selalu Allah nabi muhammad maka khusyur mengajarkan kepada kita tiga wa ayam awan milo napo seksi desa durungnya lamon palastro uripe ayam rumongso aman dunungi rosa tondoyen iman sabar nerimo najan paspasan kabe tinaktir saking pangeran kabe tinaktir saking pangeran nopo nikola imur ke mulai kiai kula telepon le siri khusdurgis wiswilang soalnya nopo gaya menpengajian wisratau tinggo milo nopo dalum nikah kula atur iya Rasulullah salamun alaih ya Raffi Asya niwata roji haba tayyaji rota lalami ya uh Hai hai lal cu tiwal Hai iya uh hai lal cu tiwal karami aku ngerti ngopo ramo tabui soalnya amplop tak murah jelas Hai malah menang by yo isi di medit rupa-rupa jumlu ini Hai lah jumlah beda Pak uripe ayam rumongso aman dunungi rosa tondoyen iman sabar nerimo najan paspasan randuwe pojo iso iso saya ingin wargamu rande buju itu sabunan iso lamaran apa hubungannya ngeloh nge-ngeloh gini rande buju kita enak buju samsudin Oh tenang saya hari ini ditantang oleh pengacara dukun gara-gara saya podcast di podcastnya Mas Atta Halilintar saya terangkan babakan dukun kalau dhaliliman atau arofon awka hinan faya utfasada kau bimayakun fakotka farobimah unzila ala muhammadin dukun dukun rap ratrimo kalau ditantangnya orang tak gagas lah ngapa saya nantang orang jelas pengacara kok saya tantang Gus minta untuk berdebat follower emang saya ketemu nantang aku follower kurang juta lebih deh sorry ya enggak kelas ada-ada saja Hai lesa dikinyuun saya itu kan pembodohan bawa rakyat ini susah mikir BBM muda emumat Oh diadak nomornya dihapus ikar dukun gini pembeten lah BBM undaki rapopon dongono Jaya Allah muka-muka BBM murah salah jenisnya mohon BBM bola balimundak caranya pripon dongonek ya Allah mahal seperti apapun jenengan mangparingi kuwaku watu kuwono santai mawar saat ini kan apa-apa muda sing mudun kato melokuloweni ketemu koncoklo India Pak koncoklo India ghiayat ini gue saya dari India ngobok di India punya keajaiban dunia namanya Taj Mahal saya bilang kamu sombong cuman punya satu mahal saja sombong di Indonesia apa-apa mahal aku enggak sombong aku ingin atau serasa dimu 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 ini mencet betul rohman mungkin tak punya cara nih dimu mencepet senajan tonopo-nopo larang ning awai diri iso tuku untuk apa artinya murah kalau raiso tuku mending larang tapi kuat tuku ngomong mawon senangnya dimu 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 yus dimu rapopo tapi sing tertib masakipak polisi kalau tentara lu gaji ini pas-pasan malah ngurusi demo mau tanda tak ewangin dan merasa merengut dan biasa wain dan mau aku nyangani tentara udah pantas tau wisten tarani rawrun pokoknya moga-moga tentara polisi selamat KB amin Allahumma amin dan ini yang diajarkan oleh Gus Dur seperti yang disampaikan oleh Ibu Noatwa'ila Asakandari filosofi ini kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum Allah janjikan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu kolombian tahu ngomong kalian bawa-bawa lokalisasi aku bingit omoran semampir lebih nengis tutup saat ini semampirnya eh saya buka ngerti bolak dewa ngerti wimangkat hajur sum ngerti bolak dewa wimah ah Ferry ngerti Ethan Meriku ala ala Ferry Ferry kok yu apalmen panceng nyebut jenengku salah adulana ini bergengge over Ferry Ferry apal biangan di remok sum sum kenapa jenengnya kafe ini oh boleh doa wimah aku ngomong ngerti mbak ini babakan Tauhid saya bilang begini nyewon sewa polisi apapun jenengnya duit gaji milo rasa aneh-aneh pak tentara aneh duit gaji rasa aneh-aneh pak seksam rasa aneh-aneh banser serang duit gaji mohon raneh-aneh jadi nyewon sewa kita itu aneh pak numpak pesawat orang kenal karo pilote orang kenal karo pramugari nih orang kenal karo sopo-sopo kru kabin pesawat tapi numpak pesawatnya kuayem mbak apapun perintah dari pilot dan pramugari awa ide manut cuaca buruk para penumpang diharap segera duduk tegakkan sandaran kursi pakai ikat pinggang buka jendela dilarang ngising dulu manut hai lho lak suwacanya buruk Nikolak rolin tolet anum pesawat nih umpamarin pesawat moro-moro awan pesawatnya gonjol-gonjol lah awak murah kaget aku ngobini kapan kan aku haus sangit banget tak kadangnya takkan sangit apa orang sangit bianget gitu sadem vair mbokseng panas itu sadem ya vair ini ngipak lurah nyorah moga moga kok ini panas teka al-fatihah aku mau dungur ranjaluk dungur ini ngorak teko yang mau tak di teni tapi kok ini di jaluk pak lurah eh ayah tolong ngapain kopi ini bolodewa ya aku penasaran kok semampir dari bolodewa ke pihak ceritanya enggak parah nih pak lho kan aku lho kondo kalau ini dua teori pak kan ada dalil kulasai in ida kasuro rohuso illal adaba segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak mesti murah kecuali adab milho lak jaringan pengen dati barang larang ini gampang dati ya sing titik barang ini kulak titik berarti longko yang longko antik yang anti keregane ini larang kia ini ku kata tapi singurusi begengge jarang sopoh gusmiftah berarti gusmiftah kiai kok kiai begengge kok iya tuh kiai larang malah kiai begengge gitu lho balik kok ini begengge gitu lho larang mana lho kocomoto copot sorry mataku terlalu indah untuk dinikmati aku nyopot kocomoto pak rondo pingsan gak kandanya kok kamu penasaran banget sama mataku kenapa sih kamu nafsu ya sorry ya kita beda pemikiran kamu mikir aku aku mikir happy asmara iya happy asmara mikir deni caknan deni caknan mikir feri hahaha feri meneh ya semoga-moga feri jadi MC melebusur kondisi dewi amin ya Allah seolah memangkat pada pengajian amin hahaha hahaha mbak mudin siap-siap bungkus feri ini hahaha orang-orang VR saya yakin feri ini orang baik betul maka saya berwasiat tolong feri jangan dikubur sebelum mati oke kalau ini kok apa pak tulisan NO apa ini pak langit-langit ini kok oke oh keren 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 orang kediri sampai langit-langit ini tulisi NO ini aku lho sesuai siji aku ini nge-peci NO aku tidak apa-apa aku ini nge-peci NO aku tidak apa-apa aku ini nge-peci NO aku tidak apa-apa kaos NO tidak apa-apa tapi aku pesen ojo nge-peci sarung mau tulisi NO seolah adab ini tenang kok cabuancer nge-peci sarung NO nguyuh pinggir dalam rajewa ya Allah eman-eman NO ini sarungmu gitu loh saya ini nge-peci sarung NO pak polisi ngising ini toilet sarungnya dicopot aku lah gambar NO kok nyawang silidmu senang aku lho terima pak nih ini biasa-biasa awa ini kadang-kadang beragaman aku kebablasan kebablasan dia mau denun sok soalim ngarepen nikahan gak punya undangan tulisi ayat Arrum 2 surat Arrum ayat 21 biasa nih wamin ayatihi ankholakolakum min angfusikum azwajan tatakon fungsi ini ayat kuih mau tulis ini undangan ini apa padahal uang niku lakwis bar moco undangan mesti diguak berarti njeningan gua apa orang mau gua undangan tapi nge-nyek ayat apa lah mau tulisi wamin ayat ini kita islami bianget nge-nge nggak sekalian kita ngelak pengajian ayo peci mu kuyok kubah nge-nyek selami bianget mnge-nyek ayat nggak mau undangan biasa-biasa tulisi wain mohon hadirnya atas pernikahan feri dandu cinta lunah ngomong-ngomong pada hari jenen tanggal 15 2022 ngisori tulisi fer mohon 200 ribu wes tau kaya ini mohon doa restu dan ini dikira restu karo dong orang di amplopi merengut kok dadakno mohon 200 ribu jadi nyaman saya numpak pesawat orang kenal karo pilote orang kenal karo pramugarini ayam tapi nopo urep neng donya kenal karo sing duwe donya kenal karo sing ngatur donya tau siapa pemilik dunia tetapi uripe kok ratau ayam kan aneh milo kulo ayam senajan toko pinerong teko kulo ngerti panitiane kok aku ayam gua ayam kasih teh nah kowe meneh hangat 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 panas karena saya harus panas bu kalau panas langsung diminum karena saya punya prinsip jangan pernah kamu sesali kopimu dingin kenapa karena ketika hangat tidak pernah kau hargai iya pak lurah takkan dani awamu dadi lurah itu seperti gula di dalam kopi gawe kopi tanpa gula rasanya pahit sing bisa lagi sopone pak lurah gula nih pietong gawe kopi tanpa gula gawe kopi kemanisan sing bisa lagi kopi ini apa gula nih gula nih gawe kopi kakeyan gula itulah lurah di mata rakyatnya ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya iya rasa baper pak lurah berprestasi berprestasi jangan minta dipuji tapi kalau salah siap-siap dicaci maki ini pas covid yang paling murah seperti itu begitu ada BLT bantuan langsung telas yang dicurigai seperti itu yang paling tidak seperti itu kalau keluarga ini kalau pak lurah wargamu pak lurah lagi itu tidak ada yang BLT untuk orang miskin semua orang yang aku miskin itu mobil yang aku miskin pak sama pak sekcam milah ada yang ayam kenapa tinggal di dunia yang tahu siapa pemiliknya kita gak pernah nyaman ngerti dunia seisinya diciptakan karena Nur Muhammad karena cahaya dari Muhammad SAW berarti apa lak pengen untuk dunya gampang mengnyedak nyedak karo kanjing Nabi Muhammad sehingga kemudian apa Allah lila oh wong adil wk seneng karo kanjing Nabi tak sok milah lagi dengan pengen Allah ini saksok kali jenengan calcul wal wal biak piuk apa nih eh nyahnyoh bapak ini ngerti nyahnyoh apa nih biar 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 duduk canggamu bisa bianget kok sakset supaya Allah nambahin jenis dana kenakalan nih tau ini info info ini ini solusi ini majjid ini temanya majjid majjid wapi wong 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 itu dusun wong beduk kecamatan mad RF hai selesai selawatan disini satu ngomong mencet baru masalah dunia ayo kerjok 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 rasa mikir amplop ngomong di amplopi diterima enggak di amplopi lurai di WA ya Allah Joko Tinggir kalau ini berwawancara kali wartawan yang Jakarta ditanya tentang kontroversi lagu Joko Tinggir pripon Gus hura popo api saya aku nih koknya Joko Tinggir hura ngenyak eneng di lagu Joko Tinggir ngobedawat bener zaman Joko Tinggir bian orangnya daudara boba orang milsik korana lu lain kita lah Joko Tinggir ngombek meh ngombek daud mengombek kopi ngombek teh ngobedekan bau ya mentok repotmen uang nyatane gara-gara lagu Joko Tinggir malah orang penasaran kalau Joko Tinggir akhir yang ngerti Joko Tinggir wali murti kanjeng sunan kali Joko jadi raja jeneng pajang jeneng Sultan Hadi Wijoyo layo menubah ia rasa baperan on Joko Tinggir ngombek daudara tau dikir ndasee mumet ngombek daud dicampur tekan daripada mumet ayo salawatan dusun daung undang Gus Miftah lurai lumayan kakak ono gajah tulang ning beli najan gagah manu eh namanya Hai sebesar Joko Tinggir untuk baklulah lurai ngopak ngopi salu ala nabi Muhammad wongsi 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 nabi yorah hai 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 hele kewes kok urung nyanyi seorang bengok mulai matang amin kota infak silahkan beraksi mbak-mbak iya wohh mendo kue lah jaluk kota infak karo jamaah yang sabar tegak seharus sabar ya posak durungi dicemplungi ojo pindah ya eh mbak-mbak rumah no sabar ya saya kita takon karo jamaah lah dompet monos atau sewu seketewu sewu singma cemplungi satu sewu apa sewu mangkat kebun binatang gelok munyok sangguni satu sewu pengajian nonton kaya viral infak sewu berarti lu larang kiai nopo munyok jendengan lu ngajani kiai nopo munyok ayo ngomong ngomong-ngomong iyalang bernano ayo 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 selamatan limon salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana tawasana bibismillah wa jilhadih rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah salatullah 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 ala yasim habibillah ala yasim habibillah jago tingkir minumnya kopi kopi ditanam di kota kediri ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasim habibillah ala yasim habibillah ala yasim habibillah jalan-jalan jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salatullah salamullah ala yasim habibillah ala yasim habibillah da'ala tawasal nabi bismillah wa bilhati rasulillah wa kulli mujahidinn la bi ahlil batari ya Allah bi ahlil batari ya Allah bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salamullah ala ta'ala rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah jaga tinggir wali jawam murid sunan kali jawam wis masur inuswantara dadi waliyah dadi rojo dadi waliyah dadi rojo salatullah salamullah ala ta'ala rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah legenda ni jaga tinggir jaga gagah seregam tinggir setatu seyati biatu bisa sukses kerana mituhu bisa sukses kerana mituhu salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ngabini ing demak bintoro banjur diangkat tadi rojo misi ni nyepar ke agomo agomo islam agomo mulyo agomo islam agomo mulyo salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Jaga tingkir wali masyur, jaga tingkir raja luhur, jaga tingkir pangkat edur, muka kita ketularan makmur. Muka kita ketularan makmur, salatullah, salamullah, ala yasimha habibillah, ala yasimha habibillah. Tula ning sawatus ning kali, kayu nongkot di gawe lemari, kusmirtah gagalan serekep ngaji, hokeh rondo sing jalo di. Weh pocah-pocah hadro udah rabi dong ya? Rabi dong weh? La urung tak gawek kisah air, menjang cepet rabi. Eh? Apa nih? Tambahin lima las menit, murah-wurun cerewet. Gerti gak? Gerti gak? Gerti gak? Gerti gak? Kusama ini lagi kesalahan makhati, Dari saya berpahalasi maksudnya 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 maksudnya. Ngerti mau dipasangkan maksudnya 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 maksudnya. hotel di jamitani kalau pengajiannya kayaknya wayu lho pak nanti ngomak di sawang bujo nih ya awo kalau pengajian buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas gedek raine glowing tungkak e hai 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 iyalah wong dawong dawong salu ala Nabi Muhammad nah selalu sini pripon selalu sini pripon supaya kemudian kita bisa dipunyai dunia dan enggak usah mempertahankan dunia milo konsep nopo hubudun ya rok sukuli khotiah mencintai dunia itu merupakan nenekmu yang segala kesalahan milo dawong apa oleh duwe tapi ragnol seneng Hai oleh duwe mobil-mobil itu manggone tenggara simbol tentang hati tegasin apa lah mobil ditabrak uang sing rusak cukup mobil hati niramelu rusak oleh di rumah tapi juga seneng ke rumah tegasin apa lah om mahmur rusak sing rusak cukup omai hati nilameru rusak Kula tahu Pak di uji kali Gusti Allah bareng ngaji tenggak Yogyo pindah tenggelaten awal-awalin duwe mobil tengkidul pores klaten Pak Kaposek mula parkir nila onyuan mandek ngelampu merah ningburi ono mobil sumber memolo tabrak kumburi karo sumber kocono pak iya remok Kula meh ngamuk kelingan kalih niki wawu oleh duwe tapi ragnol seneng akhirnya Kula ngomong batin dia cok neng batin batin lu lak neng kiri tak batin rata-rata kelak kuping murah ngerti lu aku kira ngomong bisa aku mesti Faseh Pak soalnya kalau ngerti tajuan jadi maho di hurufnya pas aku kisah kok ngomong dancok coro coro tajuan bisa mikir lah ikhfak kudini moconi dangcok nah gimana orang-orang yang ngomong-ngomong coba aku ingin pas khal masaya pulau ini kau kan kepanggil kali sowan kali Abah Yaidah ya ramahnya pun gue gak usah aku lo angin gue gak usah, angin gue ab ketua PCNU Kediri yaidah gantikan apa gak usah aku misuh pantes lah pak murah pantes beda pak siap kan aku canggam misuan tapi ya Rapa-apa kan negari larang beton yang daung murah pak lorah mulai galau nah caranya pripun coba kita baca satu ayat dalam Al-Quran supaya awai dewi isondue dunya tapi ora seneng karo dunya supaya isondue mobil tapi rasa cinta karo mobil supaya iso katak dongak ke kabin di rumah jendengan ikun duwe omah mergode kersake kali Allah duwe omah kulabulabali kondo menungso niku iso mergode gawe iso kalau Allah kan moho iso contoh yang paling gampang umpomo polisi niku iso dewi kudune omai polisi paling aman ning nyatane yokeh polisi kemalingan berarti polisi raiso apa opo umpomo iso mergode gawe iso karo Allah kan moho kuasa ayo apa mana umpomo dokter niku iso kudune dokter niku awai paling sehat ning nyatane dokter yokeh sing loro berarti dokter oraiso apa apa umpomo guru niku pinter kudune anak ngakai guru niku sing paling pinter wong guru gawe aneh minter ke wong lio ning nyatane okeh guru sing anae goblok berarti guru yura iso apa apa umpomo tukang niku iso kudune tukang niku kabah duwe omah wong gawe aneh sanggon-gon gawe omah ning nyatane kata tukang randuwe omah berarti tukang raiso apa apa rasa ngeyel gue tenang kok nah milo niki rahasia ini kalau wacake dawe allah wonton surat an-nakhl ayat sangang puluh bismillahirrohmanirrohim allah dawuh man amila sholiham min zakarin au umsa wahwa mu'minun falah nuhiyyannahu hayatang tayyibah syaratnya mau nikiyo kayak ngompol kayak ngompol ya Allah lemu ngompol man amila sholiham barang siapa mengerjakan kebaikan min zakarin au umsa buwong lanang buwong wedok selama jenengan tumindak singapi lanang wedok podoh jenengan kerja singapi amal sholih niku iso tumindak kebajikan iso megawi singapi kulotakoni yalibu jukul obah sak janjani wong wedok niku nyambut dawe angsal napa mboten eh jawaban wong endawung wong wedok niku sak janjani nyambut damel angsal napa mboten angsal mawon tapi saya mengharamkan istri saya untuk bekerja soalnya napa? wong wedok niku diwenai nafkah bendi napa mboten isi wani karu wong lanang oh pemenang wong wedok niku penghasilan dewe betul betul wong iyo tekoi iyo melung guyu biasanya jilbape ping sing jilbape hijau karu putih insyaallah luwe parah abu jukul oleh kerja pak saya bilang sama istri saya begitu dia saya nikahi saya miskin waktu itu walaupun sak janjani mbah kulon iku sugi banget gusmiptah niku mbah sugi tujuh turunan tapi gusmiptah keturunan nomor delapan begitu dia saya nikahi kamu gak boleh bekerja apapun resikunya saya sebagai suami tanggung jawab karena saya punya prinsip suami yang baik itu mendengarkan pendapat istrinya dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya betul? rungok nopak lurah istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya betul pak? betul tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita milau kulau pas nasihat pernikahan jadi korbuser kali Sabrina nikah kan si nasihati kulau atis-atis tengah Indonesia kulau rabis yang kena dinasihat pernikahan kulau minggi mbak via valen delalah kulau pas haji jadi reso nasihat pernikahan bu june dedy takon kali kulau ngetem kus ada gak kriteria suami jahat oh ada siapa itu suami jahat suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skin care untuk istrinya betul ibu-ibu? santai mohon pak kaposek masih sore mereka kita muliakan nanti malam kita bantai bersama-sama uang wedok ini saat ini pak kebutuhan pokok ini aku membutuhkan mangan tok termasuk ngurusi rai ini lho asing tua-tua murah paling mudah viva nomor papat asing nom nom ini ya awah kuir rai apa gak pura melaku aku kayak gak pura bar di chat uang wedok ini ramangan rai ini glowing glowing takkan dani tapi saya sepakat wajah itu dirawat bukan diedit gimana? uang wedok lah posting foto nih facebook pak lah ngedit cakep-cakep rahumum melolak nih facebook? wow itu loh asli nih? weh saya tersinggung kalau ada orang ngedit foto cakep-cakep kenapa? kasian Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan saya bilang oh ne mau man amila soleh ka mingda karin wawung saulah oleh baik tapi saya mengharamkan istri saya untuk bekerja milo buju kula nih ngomah tok gawih ada nopo mong moco solawat ibu-ibu ke diri contohnya aku kok mboten bangga ke buju kula mboten tapi nyata nih buju nih Gus Miftah nih ku sedino minimal moco solawat lima lah nganti rong pulau hewu waw kula jeng munggah panggung buju kula wa kula ini kan di buju kula baso lho pak pak lu raka di buju ini baso kurang mungkin orang apa mana? feri baa hara kacen wapr feri? mangan? ya Allah buju ini kok feri mangan kula wa kaya bunda pun dahar tereng sampun mbah alhamdulillah ini ngebe sulawat pengpirok alhamdulillah sampun gangsal waw jam songo weslimo lah sewo buju kuih lho pak tak kelonnya sulawatan lho saya jawab, saya bilang hai say hehehe saytoni rojim kelon yuk buju kulan jawab thallallah hala muhammad tak kelon ini thallallah hala muhammad enak bun hehehe ya buju ini diweng apa tak? hehehe pak, aku sepuluh dinara mulai yu yu ankroto ini ngomah nganggur yu wak mau ngerti kroto apa? pakan mano hehehe ini bawa diwaknya mbak mbaknya dadalan apa? kroto apa yuk kroto? pakan mano mana iso apa feri hehehe haa tenang kak keting salu ala nabi muhammad lak buju kulam jenengan kerja ya rapapa soalnya kan jing nabi ketika ditanya tentang rumah tangganya sayyidina alih dan siti fatimah wahai rasul bagaimana anda membagi tugas antara sayyidina alih dan fatimah rasulullah mengatakan urusan luar rumah dikerjakan oleh sayyidina alih urusan dalam rumah dikerjakan oleh siti fatimah nah persoalannya saat ini orang nyambut gawe ini ku orang ku dumet tu songko ngomah contohnya orang wedok dodolan online bener pak saat ini orang wedok ratau belonjuan di mall soalnya pembendino kirimane tekko betul bu? milo urib semakin jenis semakin mahal orang lanang kudu paham orang wedok ini paling raseneng dengan 3 model cowok satu omong kosong dua otak kosong tiga dompet kosong gak ada istilah cewek matri yang ada cowok kiri hai hai nuh no fair kata ibu jeniveri ya aduh nuh no fair santai fair aku kira orang wedok kediver soal apa kulau ini takwani santri kulau api bah namanya tidak ada kalimat nafsu aku awali hawa selalu diawali dengan hawa milo hawa napsu soal yang tidak ada jin nafsu kalau emosi rata-rata hawa milo sanggong-gong urusan tengah alam donyok ono masalah mergok gara-gara hawa wong wediok takkan Dhani ono polisi nimbang polisi ngomong polisi ditangkap polisi diperiksa polisi sing mendasih polisi gara-gara sopok hawa milo kuras menengar wong lanang Hai umpaman jeningan kerja ramasalah Gus angsal-angsal soalnya apa istri harus harus bekerja kenapa karena suami itu hanya titipan kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan Ie hea hee hee he hee he 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 H hai manamila soliha MH узна Karina umsa lanjutannya pahwa huamu menon dan dia seorang yang beriman ngecek iman peribot di cek songkompat jitih Hai telah nunggah diri Apakah orang kediri ini beriman apa enggak dia akan lihat masjid dan tempat pengajian awal-awal diundang ngaji mau dada kakean takon kia ini sopo viral apa orang ganteng apa orang orang ganteng ya orang mangkatnya lucu Pak pengajian diundang ramas dimangkat kakean takon begitu tonggolin anggap jaranan kudang kuping kuda lumping orang diundang mangkat kena pembatin nih kena kuda lumping malurah apa jenis Hai jaranan pengajian ramangkat orang kudu jaranan radu undang mangkat padahal jenis ngerti jaranan itu ngundang-ngundang demit kok setelah orang daung berarti orang daung Hai berarti lurai-lurah berarti feri kaya milah bapak ibu para demit rahimahumullah wawah mu'minun dan dia statusnya beriman akan mendapatkan apa Fala Nuhi yang nahu hayatan toibah Allah akan memberikan hidup yang indah toib nukulah artinya api Hai syaratin apa wawah mu'minun tumindaksing api imane api lah ngecek songkong jenengan imanin iku api no pemboten silahkan dicek melalui mesjid komo tengus hoho al-mu'minun ayat 2 innamal al-mu'minun al-ladhina iza dhukir Allah wajilat kulubuhum wa ida tuliat salihim ayatuhu zadat hum imanan wa ala robbihim yatawakalun wong iman iku ciri Nenobo iza dhukir Allah wajilat kulubuhum ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya saya gini delok Baitur Rahman adhan lawang barul lawang baratimu bergetar ropora tegisnya bergetar ribon mangkat Hai ala sholah ini nyata nih awa edwi yura respon lucu nih wong dawong nikul nyewon so kurung wadhan malah susah duhur nembetandur lawang barul lawang bar nopo jawaban ibu-ibu dawong adhan menang jenengan ikulah seneng kerung wadhan mong pisang adhan mahrib bulan poso Hai kuira mergo sholatnya tapi mergo buko Kulala romadun agak ada acara terjadivi pak namini kurma kuliah ramadhan bersama Gus Miftah lucunya nopo acaranya JTV Jawa Timur Niku sing nonton ngalah-ngalah pake TV Jakarta Pak sekjam wong yukjo wong Solo Jawa Tengah Semarang kabeh nontonnya JTV aku mba hatin berarti wong wongi seneng karo kultumku ternyata mboten nopo wong yukjo wong Jakarta wong Semarang nonton JTV Surabaya soal Surabaya dan maghribi luindisi timbang Jakarta Hai bila perlu maghribi melu banyuwangi imsake melu medan tak ada asing kurang ajar anakku umur betong tahun poso ngasar adhan wis buko pak lagu lho kondodi iki baru ngasar kok wibu koki ngopo nyunsewubah kulombotan sakit bedaki antara adhan maghrib lana dan ngasar adhani podo ecang kemukui adhan obedo tindakpun dibukmu yuh Monggo hehehehe orang ngawai belas hei 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 ya maklum itu wong kelepi bocor hei orang ngawai belas gitu hei 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 pengen mendapatkan Hayatang toibah ukurannya mu'min ini kuwau lawang iman ciri nih idha kira Allah wajilat kulubuhum ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya sehingga nyaman wong iman iku duwi ati sing api milo nopo dipun sebatakan ilaman atau lobi kolbin salim soalnya nopo kolbun mu'min baytullah omai wongmu atini wong mu'min iku omai gusti Allah medjet itu juga baik itulah omai gusti Allah milo konjen dengan kerungu adana tini orang nyambung berhati-hati mulu wong songkoh Allah milora gelemang kateng medjet sing jadi omai gusti Allah nyambung itu tentang perikun iku sing lucu tengok johono konflik majid wong muhammadiyah dingolet yang bks akhir muhammadiyah protes pak majid digembok nah digembok lawan orang memediasi enggak bisa aku mau ngomong mojir-remen jadi baik itu loh omai gusti Allah kok digembok songkoh jobo kan masaknya gusti Allah nyurudewian akhirnya dibuka lagi sholat menek lu kadang-kadang wong NO ini kulak menyelesaikan masalah rapuh lukakan dalil beda oleh wong wahabi nih saatnya kembali kepada Al-Quran saatnya kembali kepada Al-Hadis lakulang adalah ngaji diundang wahabi Surabaya kulau dinyak wong wong nih wong eno muhammadiyah wong eno ngaji ratong balik nih Al-Quran ratong balik nih hadis kulau jawab kenapa kiai kiai NO kalau ngaji tidak pernah saatnya kita kembali kepada Al-Quran saatnya kita kembali kepada Al-Hadis soal kiai kiai NO tidak pernah meninggalkan Quran tidak pernah meninggalkan hadis wong wong sing bengok-bengok balik nih Quran karun balik nih hadis karena mungkin selama ini meninggalkan Quran meninggalkan hadis santai mawon mula ggno ngaji misi guyon mak soal imam Abu Hasan asadili yang mempunyai torik asadiliyah dia mengatakan kok kuen 2 guru gurumu reso ngguyu tinggalan minggat Hai ngeen apa batin santai mawon tatakon satiki rumah tanggamu kipak bujumu ken gujuni opoke merenggut eh merenggut surgo niku gambarin nikmat nikmat itu simbulin guyu nerokok niku seksa simbolnya merenggut berarti nyewu lah rumah tanggamu bujumu jengukakan renggut rumah tanggamu kaya surgo pokok nerokok uang wedok rungok no merengguti uang wedok niku mergut tergantung rekening ibu juni karena perempuan itu hatinya seperti rekening bang maksudnya enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya nah nilalap bujumu gaweneng mreng ngut bu presong gawe awakmu bunga tulung mungkin jeningan kondur jangan lungguh bisikan kalimat di telinganya Mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka rumah tangga niku mesti sulit pak rumit rumah tangga niku mesti rumit soalnya nopo kalau sederhana pernah namanya rumah makan Hai eh sederhana mau makan padang hati niki baytullah kolbon mo'min baytullah medjet niku baytullah kolono adan songkoh medjet hatimu orang nyambung belas berarti tidak wajilat kulubuhum itu tanda-tanda hatimu ditinggalkan oleh Allah mila kulang ngaji tengkelap malam kulang ngomong nopo nah cukup bodimu yang bermaksiat hatimu jangan saya bilang sama mereka dosamu bukan urusanku maksiatmu bukan urusanku kenakalanmu bukan urusanku tapi kewajibanku mengingatkan kamu jangan sampai kehilangan Tuhanmu dari dalam hatimu soalnya nopo Allah iku manjeng wanten atini wong mu'min milo kalau pesen kelepak takmir goleot tukang adan sing suaranya api suwain nopo wong dawong semangat mengangkat yang mejid Hai lawan sing adan subuh malah sing adan wong tua sama Mbak Giem bagi misopo opadik jeningan orang babo tua tapi suaranya api kadang-kadang musim mudan subuh-subuh sing adan rakaru-karuan wong tua pulau tahun memajid sing adan umuri walong puluh tahun ya Allah Allah Alhamdulillah temeriki baratan orang puji-pujian betul-betul ya Allah puji-pujian biasa ngapi sengadaan Tuhan puji-pujian Tuhan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim in allaha furorokin delalah manggone nggawung ngapak palwa ya Allah kusti inyong nyungung ngapura sekatai dosa inyong lantusani bapak biyung inyong ngalah asing mangkat sop omongi nyong 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 Hai kudu negla rowong awang sugi sugi ning daung ragu lemang kateng majid pujian nyindir wong sugi pak senajan bersenajan berpoh isi nguyong sebalik Hai jijik ngeplak kancane Hai bah-bah eh Mbak ales ini juga ya kan kamu udah tua jadi pujian kungseng gawe semangat mau makan yang majid wong sugi sugi lagi lemakan yang majid dilokis omong majid senajan bersenajan berbondok-bondok maurine mong maurine mong sarong ombo anak bujo anak bujo moro tua yenwes nguruk yenwes nguruk banjur lungo mah angkat yang majid Pak lurah lagi lemakan majid seksa menemani majid oke songko majid pujiannya ngobo gundul gundul pacul gundul pacul gundul pacul gundul pacul ini lagu ini wali songong dengan dani pejabat supaya orang gemblelengan soalnya nganti gemblelengan sego lempang sego ini dari saat ratan milau sepenuhnya pak lurah sambutan agar selambut selanjutnya sambutan dari Pak lurah lurah munggah panggung langsung nyanyi gundul gundul pacul gundul fungsinya majid lakni ngeleke masyarakat pujiannya ngapi pujiannya ramu tuh yang paling benci siji rugi dunya rada di opo opo rugi akhirat bakal ciloko kaya ngono kok pujian yang majidnya fungsinya apa apa kondor rugi dunya rada di opo opo awak rugi dunya orang di duit ya rasa ngundang Gusmiftah kok dada jadak no untung ada pak lurah membayar nganggu BPJS lagu lah pujian nih gua fungsinya ngileke wong supaya mangkating majid suci jogowudu nganggu pujian yang majid nganggu lagu ni wali songo seluku seluku batok batok ee ee la ee lo si roh mo menyang le o le payung masak wong kini rapal ngosek kok jendit ngombalin ini kok ya ini lagu ni wali songo ngileke awa ide babakan toharoh babu toharoh jadi wali songo ngileke wong babu toharoh berpura puluh dibaca ke kitab babu haroh cukup nganggu lagu judulis seluku 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 batok batok ee la ee wiki ngopo sok tau seluku batok ee la ee lo si roh mo menyang solo le o le i payung seluku seluku batok ee la ee lo si roh mo menyang solo le o le i payung mutong ma jendit lolo lolo bah wong mati ora oba yen oba medeni yen urip ayo ngibadah 2 betai dengan rupa mau kota infak Allah hummah sali wa salim ala sayyidina muhammadin adadamah fi ilmillah Allahumma sali wa salim ala sayyidina muhammadin adadamah fi ilmillah sholat 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 soalnya kalau ngomong manajemen masjid Pak bisa pantas sih kalau biar ngurusi masjidnya Muhammadiyah aku limang tahun ternyata nombok laksing masjid singa dan suaranya api bisa makan juga kata Pak Oh meneh sing suaranya wapi bocah yang ganteng pujiannya api ngimami ngomong api ngomong sewo sing tuang imami yoke no sing nom yorapopo mila sing tuai kadang-kadang terlalu ngomong sewo egois sing nom gak diwene kesempatan yudhu Roke kadang-kadang sing ngomong sewo oke ada hafal Quran ngomong mani kalau dikontok apal kurang temeriki onogus adim onogus asin soalnya ngomong imami senajat atau asin nom kok ada-kadang orang tua dipaksa-paksa ke mergo tuwoni kalau tahu Pak Jumatan nyomong sewo sholat subuh di Jakarta kan kulombin kepala paca bang primagama belalang yang Jakarta aku tak ada puji-pujian sing adan wonges tuwa banget kalau memangkat puji-pujian setengah jam terperangnya yang mengangkat dikomati dewe diimami dewe jadi luar biasa adan dewe pujian dewe komad dewe ngimami dewe dalam makmum ya kula dewe imam ini ini gua ya Pak Seksan ngerti kalau makmum emang dewean imami tengok ke belakang sambil ngomong sawu sufu fakumpis sholat luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat lagu mba atin tak lurus ke karo sopoh akhirnya mergauh diperintah kalau imam itu tak jawab samina watok nacho agama ya sholat imam ini lucu nih ya fathihai bener walaupun di fase alhamdulillahi robbil alam al-rohmanurrohim maliki yaumiddin barfatekhah dilalah moconi surat salah nah film bergemak masjid orang makmur segi wajah bapak inna angzal nah moconi dilalah salah jauh ke dirungok moniki bener nopo salah inna angzal naufi laylatul kondor bener apa salah salah-salah-salah temudi kuduni moconi til moconi tul mergo kok salah songkomburi tak elegi til moconi salah kok kan imam salah gududela gini apa badan iya salah bacaannya tak elegi inna angzal naufi laylatul kodr komburi aku menguptim diulangi ngeyel uang tua inna angzal naufi laylatul kodr aku songkomburi ditambah panter tim aku sing ketiga bener pak bosek inna angzal naufi laylatul kodr diteruskan salah meneh wala doro kema laylatul kodr pada asing kedua sih bener tuh mergo salah tak abang bengok komburi tentan Hai baleni ngeyel imam wama adoro kema laylatul kodr tul baru sing ketiga bener wama adoro kema laylatul kodr begitu ayat ketiga imame moment laylatul tul 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 masak sholat ambar gara-gara tiltul Hai soalnya nopo majidya orang makmur orang jamaai awal itu kakak daniwesora bener imame yong ngapur milonywan sewo penting yang golek imam singapek golek tukang adan singapek niku niku soalnya nopo menumbuhkan semangat pengmajid wahuwamu'minun dites songkau majid eh oh weh lho sesok subuh nih gini kira-kira jamaai maju pemundur awakmu subuhannya jampi itu usul ini tambah usul li fardo subuhi kawanen lillahi ta'ala milo penuh dimenit kulombian patang tahun setengah ngurusi majid dari adan khutbah nyapu ngepel wc sampai gugah-gugah sahur patang tahun setengah jaman kulau kuliah benbengi gugah-gugah sahur yu tapi yurono singmenai sahur adalah kampung kulau Muhammadiyah jaman sama majid Muhammadiyah kulau benbengi bengok-bengok bapak ibu engkang dereng sahur kula turu inggal-inggal sahur urano sing ngeteri sahur akhirnya kulau jengkel tak tambah bapak ibu kulau dereng sahur jajalah gugah-gugah sahur singmenan lopak orang so-so-so bosen wongrong waki kawwe pujian singapi kulombian kelingan lagu gua-guhasa rungan guni kok bismikallahummanadau wibhudu'i warawah laka minna kullu hamin fi masa'in wa sabah hablana min karoshada wadina subula solah inna taqwa Allahi nurun wa tarikul lilfalah bapak ibu mau enggak sahur gugah-gah sahur yang majid maku suaranya kaya omprengan sahur 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 dulu serah menarik belas Hai manajemen diatur satu hal yang sangat paling saya benci dari takmir nguh nopo kadang-kadang ngawih peraturan anak kecil dilarang ke majid buh nguh paling jengkel Hai wong tuhan iku egois ngobo cacili raku nama kadeng majid engkondak ramai ganggu sholatnya wong tua wong tua khususnya terganggu gara-gara ramai anak saat ini majid di Mesir ini Pak imamnya mangkat di majid nggak jajan kok ada bocacili rambung sholat diwene jajan tujuannya apa men bocacili seneng mangkat di majid lah majid-majid di indonesia ini kok mana cacili dilarang lebu di majid soalnya khawatir ganggu khususnya wong tua eh wong tua rungokno la wong tua gadah pikiran khususnya wong tua ramai nih bocac ganggu khususnya wong tua anak yodwe pikiran khususnya wong tua ganggu ramai nih anak Hai lah anak ramai nih lumrah tuh kulo niku iso berjanjenan iso salawatan tahlilan manakipan nih orang mergo belajar mergo bapakku lo sergeb mangkat di majid ngejak kulo akhirnya apa kulombian ratau belajar al-berjanji bapakku lo moco al-berjanji akhirnya kulo iso bapak kulon yang majid ngekel speker hamdirillahumma qabrahul garim biar wingsadi yiming sholati wadasalim Allahumma saliwasalim wa barik alik mergo kulong rungoknya bapakku lo neng majid akhirnya ngomong-ngomong jauh lo moco nimbutan fasih khusus rapopo ngotrellahumma qabrahul karim biar pingsadi yiming sholati wadasalim ya rapopo canggam jawa kok kuduni moconi apa diulnya Yo obdadiulimlah nismelever aliyah Allah mustadhir rong faydal barakatih alama anahlahu wa awla ya Allah sing moco wong dawung ngaba tadi ngulngimla nge-mismidatil ngaliyah awo mustadhir rong faydal barakatih ngalama anahlahu wa awla ya Allah anak diajak Bapak Kulom mangkatin mejid Kulom elu Bapak sholat Allahu Ambar Kulom nuduhi beduk lir akhirnya Bapak Kulom jengkel duduk beduk dideleke Bapak Kulom menkul orang nuduhi beduk begitu Bapak sujud Kulom lebu sarungi Bapak buah ketemu Oh itu dua-dua hai 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 Mejid ramah anak-anak dengan sujud anak menggeruk Boyo Allahu Ambar Dunga kemawon Ya Allah moga-moga anakku Dadi ahli sujud laku lombin lebu sarungi Bapak Bapak Kulom kondoh untung leasing lebu kue rambokmu nunggu kue bapakku malaku hai 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 saya kira cah cilik-cilik aku akhirnya nganu Pak orang ngerti manakib orang ngerti berjanjin orang ngerti tibaan soalnya apa kadang-kadang banyak larangan dari orang-orang tua dilarang tidur di dalam Mejid halah mbak yang ngopo tokang turun mbak ya men langkulak subuh ratangigus ya sholat kesisan repotan amat Kuloni kumbien zaman kuliah zaman mondok nganti gede turu kuloni Mejid mila kulon jadinya James Bond jaga Mejid dan kebon jaman biar kuloni Mejid rongono listrik rongono ublek dan gede jeninya apa pak ublek begitu tangi turu irungi irengkablih takandanya ini pak gimian gini produk Mejid kuliah sering cerita tau tau kuloni patang tahun setengah menghandle Mejidnya Muhammadiyah rame padahal secara akhidawis beda kuliah amaliyah Muhammadiyah patang tahun setengah manggun Mejidnya Muhammadiyah masalahnya apa gue surau masalahnya Mungsiji gara-gara aku Mejid Muhammadiyah aku kuru bobot ku patang puluh kilo apa Mejid Muhammadiyah kuru rano selamatan belas begitu aku rabi bojo kulon adalah NO pindah tengah lingkungan wong NO aku lemuh bobot ku 100 kilo apa aku Mejid rabi karu wong NO lemuh susunit cocok begitu membalik temui di wong NO masalah tentara lemuh soalnya apa wong NO titik titik mangan yasinan mangan tahlilan mangan sholawatan mangan pengajian istiqusahan mangan mujahadahan mangan manakipan mangan ini nganti puja puja hajro rupanya takir rupamule maka wawamu minun falah nuhiyan naukayatang toibah yakin uri penjenengan bakal toibah diwene singhapi umpoh mau jeningan kiri jadi wong kiri singhapi wong kiri singhapi wong kiri singhapi yang menjaga wiroinya kuluanku sering kiri sering protes dikata kodai 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 kadang-kadang ngaji ku salah dalil ngaji kalau wong kiri bahasi zuhud ya salah apapun rangki zuhud apa itu zuhud tarkud dunya li ajlil akhirah meninggalkan dunia mengejar akhirat ya wong kiri terus men salah dalil lanjut dengan umpah manewe sholat yang menjaga tapi kok tetap rejeki nih sakmonomono wae oh rapopo singh penting buatan jumlahe tapi berkai orang cerdas itu sudah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia ngelotonggone sugih ya biasa maafon ngelotonggone sugih mikir ngelotonggone tuku mobil jeningan yang melebu mobil numpak mobil ambulan tonggone tuku omah jeningan yang melebu omah rumah sakit tonggone tuku tanah jeningan yang melebu melebu tanah kuburan berbukuran bang kok setengah telu ya ya pun bubar ya he infakseng gue cerewet loh ya selawat ya selawat selawat selfie HP dia duduk ya selawatan selawalan Nabi Muhammad semuanya HP diangkat woy camburi aduh menluang ini ini HP ya ayo diangkat HP ini flashnya redup cross ayo semuanya HPnya diangkat kita salatu Nabi Muhammad mumbung niki bulan maulid malam yang paling mulia itu adalah malam dilahirnya kajian Nabi malam 12 Rabiul Awal lebih mulia dibandingkan malam Idul Fitri lebih mulia dibandingkan malam Israq Mirot dan lain sebagainya ayo semuanya diangkat subhanallah daung bersinar saya ngeran dui HP canggapnya merengis beri kau pun di pak beri kau beri kau pun di oh gitu ayo semuanya diangkat salu ala Nabi Muhammad sali wa salim da iman ayo li ala ma da sali wa salim da iman ala ma da wal ali wal ashabi iman sali wa salim da iman ala ma da sali wa salim da iman ala ma da wal ali wal ashabi iman qadra haja wal ala ma da wal ali wal ashabi iman qadra haja saban malam jumat alikubur mulih nang ngomak kanggo jalodongo wajan koran najan sakalima lamu nora dikiri ini banjoro bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sali wa salim da iman ala ma da sali wa salim da sali wa salim da iman ala ma da wal ali wal ashabi iman qadra haja wal ali wal ashabi iman qadra haja wal ali wal ashabi kebacota menanggir hana turun ku kowe ora wirang podo mangan tinggalan ku lamu naku bisong bali neng alam do nyong bakal taring kesi dunia ku isi hana sali wa salim da iman ala ma da sali wa salim da iman ala ma da wal ali wal ashabi iman qadra haja wal ali wal ashabi dijawab sing bander kami cinta tanah air indonesia kami bangga jadi bangsa indonesia sali wa salim da iman ala ma da sali wa salim da iman ala ma da iman ala ma da wal ali wal ashabi iman qadra haja wal ali wal ashabi iman qadra haja wal ala ma da sali wa salim da iman ala ma da wal ali wal ashabi iman wal ali wal ashabi iman ala ma da wal ali wal ashabi iman alhamdulillah alhamdulillah bismillah ayam pak nurah wargamu pak nurah uh lampunya mati pengajian terampung orang jedas itu orang yang meninggalkan dunia sebelumnya meninggal dunia dia bersedekah sampai kaya bukan nunggu kaya baru sedekah milowo sing sedekah takdungake moga moga sugih amin dia berdakwah sampai alim jangan nunggu alim baru berdakwah wong ke dirinya dengan ngerti gus miftah mboten alim yang manfaat bahasa nimbah dim almarhum kali kulau ngentikan ngeten miftahki orang alim tapi hasilin maksimal alhamdulillah jantau kulau mboten ngalim islam ke wong rong atus telung puluh wong pak islam melalui kulau rong atus telung puluh pak lurah alhamdulillah ada orang jerman ada orang Amerika ada orang belanda ada orang pun di mana Iran macam-macam ngaji ngrijo ceramah ya orang kafir tapi gara-gara ngaji ngrijo malah wong islam alhamdulillah 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 alhamdulillah